Hai guys selamat datang lagi di free drawing Indonesia dan di video kali ini saya akan ajarin kalian gimana caranya menggambar karakter loli nah banyak ya request jadi saya bikin aja videonya Oke sebelum kalian menggambar karakter loli ini kalian harus paham terlebih dahulu tentang cara menggambar postur tubuh anime setidaknya kalian tahu dasar-dasarnya lah minimal seperti itu Nah itu sudah saya bahas di video saya yang lain ya linknya ada di deskripsi semuanya lengkap kalian tinggal klik aja kalian tinggal pilih yang mana atau kalian bisa cari di channel-channel lain ya video di YouTube itu banyak dan kalian bisa pilih mana yang lebih mudah dan mana yang bisa kalian ikuti oke di sini langsung saja kita ke tutorial cepat aja karena saya nggak mungkin ajar kalian dari awal dari dasarnya lagi itu akan terlalu banyak memakan waktu Oke langsung saja ke tutorialnya Oke langkah pertama kita bikin pola posenya terlebih dahulu ya jadi kalian bikin pola posenya setelah itu baru kalian bentuk bagian tubuhnya dan setelah itu kalian bentuk bagian rambut serta gaya berpakaiannya Oke langsung saja kita mulai di sini kalian mulai dari kepala dulu ya kalian mulai dari kepala kalian buat lingkaran seperti ini ya enggak rapi juga enggak papa guys ya jika kalian nggak bisa bikin lingkaran yang rapi atau kalian pengen bikin lingkaran yang rapi kalian bisa gunakan fitur penggaris yang ini yang digunakan untuk lingkaran tapi saya enggak akan gunakan itu karena itu terlalu lama nah oke kalian bikin lingkaran seperti ini jika sudah selesai kalian bisa bikin bagian lehernya ya ini pola kasarnya pola pola lehernya seperti ini ya dikit aja nggak usah banyak-banyak nah segini kemudian kalian bisa tambah bikin garis melengkung ya di sini saya akan bikin pose perfect bukan perfectif tapi pose tiga perempat ya kalau perfect terlalu sulit guys jadi seperti ini kalian kalian bikin garis melengkung dari bagian leher seperti ini sedikit melengkung lah ya seperti ini ya dan kemudian kalian tinggal bikin pembatas Hai nah ini untuk garis pundak seperti ini ya Nah jika sudah selesai kalian bisa bentuk bagian badannya untuk bagian badannya ini kalian bisa sesuaikan bagian lingkaran yang atas sini ya kalian bikin tiga lingkaran seperti ini nah seperti ini ya Nah kita mulai dari awal Nah untuk menggambar lingkaran yang bagian atas ini usahakan itu kalau bisa sama dengan yang lingkaran bagian kepala ini ya guys ya sama dengan lingkaran yang bagian kepala kalau tidak ya kecilin dikit nggak papa menggambar loli itu mirip dengan menggambar karakter cibi namun karakter terlalu itu dibuat lebih rumit sementara karakter cibi enggak dibuat lebih simpel nah kalian tinggal bikin lingkaran lagi di bagian tengah seperti ini nah seperti ini ya setidaknya hampir sama lah oke seperti ini dan untuk lingkaran bawah itu agak besaran dikit guys nah seperti ini sudah membentuk pose nah jika sudah selesai kalian bisa bentuk bagian kakinya ya ya kalian bisa bentuk untuk bagian kakinya kalian bisa bentuk lingkaran dulu seperti ini di bagian bawah sini ya nah jadi di sekitar sini terserah ya kalau mau disini juga enggak papa sebenarnya tapi kalian lihat yang pas aja lah ya nah kalian bikin seperti ini setidaknya ada ukuran untuk bagian bagian kakinya seperti ini nah jika sudah menggambar lingkarannya kalian tinggal tentukan arah kakinya arah kakinya ya tentu saja untuk menentukannya kalian pakai garis saja guys ya misalkan saja seperti ini seperti ini ya misalkan saja nah seperti ini itu arah kakinya nah disini saya akan bikin biasa aja ya biar nggak ribet kalau saya pakai gaya-gaya yang aneh-aneh ntar malah susah diikuti jadi mendingan pakai gaya yang biasa saja oke guys untuk menggambar kakinya ya kalian tinggal bikin garis saja dulu seperti ini ya jadi kalian bikin garis seperti ini ya sekiranya garisnya itu tingginya sedada seperti ini lah ya ya segini garisnya jadi garis ini itu garis bagian apa namanya paha ini itu setidaknya tingginya hampir sama dengan dengan sampai ke dada ini dari bawah sampai ke dada ya dada ya bukan atas ini ya nah jika sudah selesai di bagian petis maksud saya bagian paha kalian tinggal tambah lingkaran lagi ya kecil aja nggak papa kemudian kalian tinggal bikin bagian yang petis oke disini saya akan geser sedikit ya oke seperti ini aja nah untuk yang bagian petis ini atau kaki bagian bawah itu tingginya hampir sama dengan yang bagian atas sini ya bagian paha namun agak sedikit di perpanjang sedikit jadi sebenarnya sama juga nggak papa asalkan telapak kakinya nanti itu agak panjangan karena nanti akan ditambahi dengan telapak kaki seperti ini nah dan untuk menggambar telapak kakinya kalian bisa langsung gini aja guys ya bikin lingkaran dulu seperti ini kemudian kalian tinggal tambahin segitiga seperti ini nah ini menghadap ke depan ya agak menghadap ke depan jadi bikin segitiga seperti ini oke selesai nah jika sudah selesai seperti ini kalian bentuk dari petisnya dulu ya ya kalian bisa bentuk seperti ini ya mengikuti bagian pinggirnya nah untuk membentuknya usahakan yang ini ada di tengah ya kalau bisa kalau nggak bisa ya nggak papa ya seperti ini kalian tinggal ikuti bagian pinggirnya oke seperti ini ya guys ya kalian bisa modifikasi lagi juga nggak papa guys kalian bisa himpitkan seperti ini ini posenya biar lebih bagus gitu ya biar lebih feminim aja gitu karena ini saya akan gambar karakter cewek nah oke sebenarnya kalian juga bisa langsung menggambar langsung kotak seperti ini ya guys ya tanpa perlu tanpa perlu ala arah kaki ini ya guys ya yang kalian bikin pertama kali ini ya itu jika kalian sudah profesional tapi jika belum ya lebih baik jangan gunakan cara itu karena agak susah guys ya nah jika sudah selesai kita lanjut ke bagian bawah untuk bagian bawah ya kalian tinggal gini aja guys ya kalian tinggal ikuti seperti ini dan untuk bagian petis agak sedikit melengkung keluar seperti ini ya bagian luarnya jadi seperti ini nah oke seperti ini guys nah seperti ini ya kalau bisa bikinnya jangan terlalu melengkung ini juga sama ya guys ya jadi untuk bagian luar sini itu agak sedikit melengkung seperti ini sementara bagian dalam itu lurus guys karena ini sudut pandangnya seperti ini ya nah oke jadi untuk bagian kakinya setelah itu kita bikin bagian tangannya ya kalian bikin dua lingkaran seperti ini nah ini untuk bagian lengan ntar ya dan kemudian kalian tinggal tarik garis ya sama seperti cara menggambar kaki ya kalian mau kemana aja ya mau ke arah ke arah mana aja seperti ke bawah ke samping atau ke atas terserah ya ini saya akan arahkan ke bawah seperti ini ya nah oke disini sampai disini kita kasih pembatas lagi guys ya oke seperti ini ya nah setelah itu kalian bisa langsung bentuk aja ya untuk masalah yang ini kalian bisa langsung bentuk aja jika misalkan saja garisnya masuk ke dalam pola lain itu kalian bisa langsung bentuk aja seperti ini ya biar makin jelas guys jika enggak ntar malah kalian bingung lagi nah seperti ini ya oke seperti ini dan setelah itu kita bikin bagian yang kedua dengan bagian bawah ya jadi seperti ini nah ini rencana saya akan bikin ini karakter memegang bajunya ya nah jadi seperti ini guys nah dan setelah itu kalian bisa bentuk bagian lengan bagian bawahnya untuk membentuk lengan bagian bawah juga sama seperti kaki ya guys ya untuk bagian sendi ini itu hampir melengkung kemudian mengecil ke bagian lengan sini lengan bagian bawah oke seperti ini nah untuk karakter loli ini itu sedikit berbeda dengan karakter lain ya guys ya jadi enggak enggak sama cara gambarnya sebenarnya hampir sama yang membedakan cuma karakter loli itu enggak ada dadanya doang gitu nah jika sudah selesai kalian bisa hapus sekiranya yang mengganggu ya misalkan saja seperti garis pertama ini itu sangat mengganggu jadi kalian bisa hapus saja nah oke seperti ini ini sudah selesai untuk bagian lenganya jadi kalian bisa langsung dihapus saja gitu ya guys ya oke sekarang kita bentuk telapak tangannya untuk membentuk telapak tangannya ini sebenarnya kita cukup bikin kayak gini aja guys ya nah kita bikin bentuk kayak gini aja jadi enggak usah enggak usah bentuk yang aneh-aneh kalian bentuk seperti ini ini seperti jajar genjang ya bentuk jajar genjang seperti ini dan nanti bisa di nanti bisa diperbaiki lagi setelah kita bentuk bagian tubuhnya kita masuk ke pembentukan kedua ini bisa diperbaiki lagi nah oke seperti ini aja sebenarnya udah cukup ya sekarang kita masuk ke kepala bentuk kepala kalian bisa lihat di bagian pundaknya ini kalian bisa taruh di bagian tengah-tengah seperti ini guys ya ini untuk bagian leher ya dimulai dari leher dulu setelah itu baru kalian mulai dari kepalanya untuk kepala cibi biasanya itu lebih maksud saya loli itu karakter loli itu kepalanya lebih besar daripada badannya biasanya sih gambarannya seperti itu ya ya itu juga tergantung selera kalian juga kalian mau bikin yang seperti apa nah untuk membentuk kepalanya kalian bisa bentuk seperti ini biasanya wajahnya itu agak bulat guys kalau loli guys ya jadi mirip-mirip sama cibi lah nah untuk telinga itu patokan saya ya ini garis yang ada di tengah ini garis horizontal yang ada di tengah ini ya untuk ini bagian tengah kepala dan ini untuk mata biasanya saya gunakan seperti itu setelah itu saya biasanya langsung bentuk bagian kepalanya seperti ini nah jadi langsung seperti ini aja ya kalian bisa ikuti cara saya atau kalian bisa pakai tutorial yang sudah saya bikin di video saya yang lain ya nah oke seperti ini ya sebenarnya ini sudah jadi karakter loli nya nah oke guys pembentukannya sudah jadi sekarang kita bentuk bagian gaya rambut wajah serta gaya perpakaiannya ya oke guys ya jadi kita mulai dari gaya rambut dulu ya guys ya jadi untuk gaya rambut ini kalian bisa bikin sesuka hati ya guys ya mau rambutnya panjang atau pendek kalau pengen cepet gambarnya sih rambutnya pendek aja kalau panjang itu kelamaan pas di coloring itu kelamaan yang panjang guys nah untuk menggambar gaya rambut saya sudah pernah bahas di video saya yang lain ya kalian bisa klik link yang ada di bawah atau kalian bisa kunjungi channel saya aja jika kalian pengen tahu tutorial cara menggambar rambut untuk perempuan dan untuk laki-laki semuanya ada jadi kalian tinggal klik aja nah disini saya akan bikin gaya rambutnya berponi seperti biasa karena lebih mudah guys jika menggambar gaya rambut yang berponi seperti ini itu mudah sekali digunakan untuk patokan jadi saya lebih suka menggambar yang seperti ini oke seperti ini ya kita bikin rambutnya panjang ya kalau bikin gaya rambut biasanya itu lebih baik kita bikin langsung kasarnya aja seperti ini kita bikin kasarnya dulu ya sekiranya membentuk gaya rambutnya lah jadi nggak perlu detail-detail kalau bisa menggambar rambut itu yang lebih bervolume gitu ya guys ya lebih lebar gitu kalau anime seperti itu banyak sekali yang sering menggambar itu gaya rambutnya itu terkesan flat atau kesannya lepek guys jadi biasanya itu kebanyakan ngikutin pola kepalanya ini jadi langsung diginiin kalau langsung digituin ntar malah wajahnya ini kelihatan besar gitu jadi kelihatan gede jadi mending dibikin kayak gini aja ini enaknya kita kasih kita kasih kuncir ya guys ya biar lebih variatif aja gitu kita kunci rambutnya nah biar kelihatan kayak loli gitu ya guys ya ciri kas loli biasanya itu rambutnya di kuncir guys jadi kayak anak-anak gitu biasanya kalau nggak kuncir twintail ya poni kuda oke kayak gini aja nah seperti yang saya bilang di awal tadi ya ini tutorial cepat jadi jika kalian ingin paham kalian bisa skip skip atau kalian bisa download video ini ya karena masih banyak yang protes kalau video saya itu terlalu panjang atau terlalu lama oke seperti ini pembentukan rambutnya ya dan kemudian kalian bisa hapus yang ini ya bagian kepalanya nah oke udah jadi guys oke udah jadi ya jadi kayak gini aja nah setelah itu kita bentuk wajahnya guys ya kita bentuk bagian wajahnya untuk bagian wajah biasanya garis setengah ini ya garis setengah ini saya gunakan sebagai mata seperti yang saya bilang tangdi dan untuk wajah cibi itu biasanya matanya itu gede gede gitu gede lebar ya biasanya kalau mau menggambar anak kecil itu ya seperti itu caranya nah seperti ini ya jadi caranya untuk garis atas itu kalian bisa samakan dengan ini ya seperti ini kalian bikin lekukan seperti ini kemudian baru kalian bikin pupilnya nah kalau bisa garis yang atas ini lebar ya guys ya biasanya banyak yang sering membuat garis bagian atas ini itu kecil gitu jadi jadi kelihatan jelek ya tergantung dari gaya anime nya juga tapi kalau gaya anime nya enggak seperti itu ya pastinya akan kelihatan jelek guys nah seperti ini ya kalau bisa mata kanan dengan mata kiri itu sejajar ya guys ya dan cara sejajarnya kalian tinggal bikin aja garis lagi di bagian bawah seperti ini nanti kalian tinggal ikuti saja oke kita kita perjelas lagi matanya aja biar lebih enak dipandang nah untuk alisnya seperti ini ya guys ya nah kemudian kalian bisa hapus garis-garis yang sekiranya mengganggu lah ya nah garis-garis yang mengganggu kalian hapus semua dan sambil diperbaiki lagi ya bagian kepalanya kalian perbaiki lagi kalau kelihatannya kurang pas gitu ya guys kalau bisa dagunya ini jangan mepet ke mata ini ya guys ya kalau pipinya ini jangan sampai kesini biasanya ada yang menggambarnya kayak gini nah itu sebenarnya kurang bagus guys ya saya enggak menyalahkan tapi itu kurang bagus saja di mata saya gitu ya jadi lebih baik seperti ini aja nah kalau bikin karakter loli itu biasanya bagian pipinya itu agak tempum guys oke udah jadi kemudian kalian bikin bagian ini bagian hidung itu bagian hidung tadi ya yang ada di sini yang bagian tengah ini ya bagian tengah ini kalian tinggal bikin sedikit seperti ini nah untuk bagian mulutnya terserah ya guys ya kalau kalian mau bikin seperti apa kalian bisa bikin seperti ini kalian bisa bikin seperti ini atau seperti ini terserah guys nah disini kita akan bikin bentuk mulutnya bentuk mulutnya itu pemaluk jadi seperti ini nah sebenarnya bentuknya seperti ini guys sebenarnya bentuknya seperti ini ya oke sekarang kita bentuk bagian baju nah sekarang kita gambar bagian bajunya ya kita gambar bagian bajunya ya dan untuk gambar bajunya kita perbaiki dulu bentuk badannya ini ya jadi kalian bisa perbaiki misalkan saja bagian lengan ini usahakan itu bikin yang kecil ya guys ya bikin lebih kecil karena ini terlalu lebar jadi saya bikin lebih kecil lagi jadi seperti ini untuk sisi kiri juga sama ya nah kita bentuk badannya dulu setelah itu baru kita bikin bagian bajunya ya oke jadi seperti ini ya nah setelah itu kita bikin bagian pinggirnya nah seperti ini kita bisa hapus bagian-bagian yang gak perlu ya guys ya nah seperti pola-pola yang baru saja kalian bikin tadi kalian bisa hapus karena itu sudah gak diperlukan lagi oke seperti ini ya kita ubah ukurannya dulu guys oke selesai oke selesai nah kita gambar bajunya jika gambar baju itu kalian awali dari kerahnya dulu seperti ini ya guys ya bentuknya bebas terserah kalian mau bikin seperti apa jadi seperti ini ya dan untuk tutorial menggambar baju saya juga sudah pernah bikin videonya jadi kalian tinggal klik aja link yang ada di deskripsi atau kalian bisa kunjungi channel saya aja ya nah seperti ini nah seperti ini kemudian kalian langsung menuju ke bagian ini guys ya bagian bagian lengan untuk bagian lengan kalian bikin seperti ini dulu ya di kedua sisi seperti ini dulu untuk pembatasnya nah seperti ini kemudian kalian tinggal bikin lebihan dikit seperti ini ya garis miring lah jangan sama ya jadi kalian tinggal bikin lebihan dikit kemudian kalian tinggal bikin seperti ini guys jadi hampir membentuk lingkaran di bagian sini ya bagian lengan sini nah setelah itu kalian bisa hapus bagian-bagian yang gak perlu dan tambahin detail dikit seperti lekukan seperti ini kalian tinggal bikin bentuk seperti ini aja untuk membuat lekukan bajunya oke seperti ini ya nah setelah itu kita bikin lekukan baju bagian tengah dulu ya untuk bagian kiri itu caranya sama seperti yang ini ya guys ya jadi seperti ini ya miring seperti ini ya kemudian kalian tinggal bikin lekukannya nah seperti ini ya untuk garis ini kalian bisa hilangkan ya guys ya jika mengganggu bisa dihilangkan supaya kalian bisa mendapatkan penglihatannya atau visionnya lah oke seperti ini dan karena ini bajunya akan dipegang seperti ini ya dipegang seperti ini jadi kalian bikin seperti ini guys biar kelihatan tertarik gitu tertarik ke bawah gitu ya jadi seperti ini jadi seperti ini nah kalian bisa tambah lekukannya nah seperti ini guys tambah garis-garis tambah garis-garis kayak gini aja untuk bagian lekukannya di bagian bawah kemudian kalian tinggal bikin lekukan-lekukan seperti ini di bagian samping dan sambungkan dengan lekukan yang tadi seperti ini seperti ini ya nah seperti ini ya 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 hampir membentuk segitiga lah seperti itu kemudian kalian tinggal tambah sedikit garis seperti ini nah udah jadi guys setelah itu kita bentuk bagian tangannya ini untuk bagian tangan sebenarnya kalian bisa langsung bikin seperti ini kalian bisa tambah bikin lekukan-lekukan seperti ini guys nah untuk jempolnya nggak kelihatan ya guys karena ada di dalam jadi nggak perlu digambar dan kemudian kalian tinggal bikin garis seperti ini dan kalian tinggal hitung 1,2,3,4 4 jari ya 1,2,3,4 nah jika sudah selesai kalian bisa rapikan nah seperti ini ya kalian bisa rapikan sendiri nah seperti ini biar lebih kelihatan ya kalian juga bisa boleh hapus yang sekiranya mengganggu gitu ya guys ya sekiranya mengganggu kalian bisa hapus biar kalian bisa konsentrasi dalam kalian menggambar atau gambarnya ya nah jadi seperti ini aja nah untuk bagian kaki ini ya guys ya nah bagian kaki ini sebenarnya paling sulit ya biasanya biasanya orang itu terkendala di bagian kaki seperti ini nah jika sudah selesai seperti ini kalian bisa langsung bikin kayak gini aja sebenarnya kalian tinggal bikin garis-garis seperti ini sampai 5 jari lah pokoknya yang jempol ini bikin lebih besar gitu aja 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 seperti ini nah kemudian kalian tinggal kasih kuku kalian gambar kuku seperti ini nah oke sudah selesai ya nah kalau kaki biasanya ini mata kakinya ya guys ya ini bagian mata kakinya nah seperti ini ini sudah bentuk kaki mudah kan nah seperti ini ya kasih sedikit lekukan ke luar seperti ini untuk bagian mata kakinya ya kemudian kalian bikin garis lagi ya 1 2 3 4 5 nah setelah itu kalian bisa bentuk bentuknya basic ya guys ya basic sekali kalian tinggal bikin lekukan-lekukan seperti ini nah setelah itu kalian bikin kukunya kukunya juga kalian tinggal bikin seperti ini aja nggak usah detail-detail amat nah udah jadi guys nah oke seperti ini ya guys ya nah ini kita bisa kasih sedikit aja ya guys ya nah oke udah jadi guys ya ini anggap aja ini lagi megangin apa itu namanya megangin bajunya dan nggak pakai celana gitu aja ya kalian juga bisa tambahin ornamen dikit-dikit ya oke seperti ini nah seperti ini ya nah oke udah jadi guys karakter lolinya ya jadi seperti ini cara gambarnya ya kalian bisa close maksud saya kalian bisa pause jika kalian masih kurang paham di bagian mana atau kalian bisa ulang videonya atau kalian bisa download video ini biar makin paham ya di sini saya nggak jelasin secara mendetail seperti di tutorial-tutorial saya yang lain ya ya soalnya saya sudah pernah bahas dan itu nanti akan dihitung youtube sebagai konten yang berulang dan konten yang berulang itu dilarang sebenarnya guys ya nah jadi saya bikin tutorial cepat aja dan jika kalian pengunjung baru kalian bisa kunjungi channel saya aja dan otak atik saja channel saya dan cari aja tutorial yang sekiranya pas untuk kalian saya sudah bikin semuanya jadi nggak usah khawatir nggak usah khawatir saya nggak jelasin saya sudah jelasin di video yang lain soalnya oke guys jadi cukup sekian ya video yang bisa saya berikan terimakasih karena telah menonton video ini dan ya jika kata-kata saya agak sedikit aneh menurut kalian ya atau mungkin kurang menyenangkan saya minta maaf ya guys ya soalnya saya recordnya itu langsung gambar gitu jadi nggak saya dubbing jadi agak sedikit ya kadang ada kata-kata yang salah gitu ya ya karena saya nggak pakai text nggak pakai apa saya cuma sampaikan apa yang ingin saya sampaikan saja nah jika kalian merasa terganggu saya minta maaf ya nah daripada seperti ini mending kita langsung coloring aja ya guys ya disini saya akan coloring bagian ini karakter ini saya akan coloring secara timelapse atau saya percepat ya guys ya karena jika saya nggak percepat itu nanti butuh waktu yang sangat lama bisa berjam-jam dan durasi videonya nanti terlalu panjang malah nah oke guys jadi cukup sekian ya video yang bisa saya berikan jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan jika kalian para pengunjung baru kalian bisa subscribe jika kalian mau dan kunjungi juga akun deviantart saya jika kalian pengen download gambar-gambar karya saya dan juga jika kalian pengen tahu berita tentang channel ini ya kalian bisa follow akun instagram saya yang linknya ada di deskripsi biasanya saya upload dulu fotonya hasil fotonya setelah itu baru saya upload videonya di youtube ya dan silahkan nikmati coloring berikut ini selamat menikmati 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 selamat menikmati